Intro Badminton SEA Games 2019 Pelatih kecewa dengan performa Fajarian Kompas.com Tim Bulutangkis Putra berhasil meraih medali emas Badminton SEA Games 2019 Bermain di Multilupa Sportcom Light Rabu 4 Desember 2019 Indonesia berhasil memastikan medali emas ke-14 Untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2019 Dan emas ke-17 bagi tim Bulutangkis Putra sepanjang mengikuti SEA Games Tim Bulutangkis Putra menang usai mengalahkan Malaysia 3-1 pada final Badminton SEA Games 2019 Meski meraih medali emas Indonesia harus menjalani laga panjang Seusai Malaysia menyamakan kedudukan lewat pasangan Aronsia Sohoiik Yang menang strike game 21-17-21-13 atas Fajar Arvian Mohamed Rian Ardianto Namun dua parti selanjutnya berhasil dimenangi Indonesia Medali emas dipastikan oleh ganda putra Wahyu Nayaka dan Ade Yusuf Yang mengalahkan pasangan kedua Malaysia tersebut Menanggapi kekalahan Fajar Arvian, kepala pelati ganda putra PPPBSI Heri Imam Pringari langsung mengevaluasi penampilan anak asumnya Heri P mengaku kecewa dengan penampilan Fajar dan Rian di final Kalau lihat penampilan Fajar Arvian tadi saya tidak puas Saya tidak tahu apakah mereka beban atau apa Kata Heri dikutip dari Badminton Indonesia Meski sudah memprediksi anak asumnya bakal kalah Heri terkejut dengan penampilan Fajar Arvian yang tidak keluar Dan kalah mudah dari pasangan muda Malaysia tersebut Prediksi saya memang kalah karena head-to-head mereka 0-3 Akan tetapi kalahnya tidak seperti itu Sebagai perhatian saya kecewa Kata Heri Pemain juga pasti tidak mau kalah Tapi penampilan mereka di luar dugaan tidak keluar Lanjutnya mengomentari permainan Fajar Arvian Tak puas dengan performa Fajar Arvian Sebaliknya Heri justru memberikan apresiasi kepada permainan Wahyu Ade Sebagai penantu kemenangan Indonesia Menurutnya Wahyu Ade bermain bagus Dan mampu memanfaatkan kondisi pasangan Malaysia Yang berada di bawah tekanan Seusai kalah di game pertama Mereka penampilannya memang bagus Dan menurut saya normal Kita bisa lihat juga Malaysia under pressure Setelah Wahyu Ade menang di game pertama Saya sudah yakin akan menang Kata Heri Ibe Heri mengaku masuknya Wahyu Ade ke dalam susunan Pemain DC Games 2019 menjadi bagian dari uji coba Yang dia lakukan kepada pasangan tersebut Wahyu Ade memang sedang saya uji coba Di pertandingan bergu Pada bergu kualifikasi Piala Suderman Mereka bisa buktikan Ucap Heri Ibe Jadi disini saya kasih kesempatan lagi Masuk tim Hanya saja memang penampilan Fajarian yang di luar perkiraan Lanjutnya Seusai pertandingan di nomor bergu Fajarian dan Wahyu Ade kembali berburu Medali di nomor perorangan Heri berharap kedua anak asunya bisa bermain Seusai instruksi dan meraih hasil yang lebih baik Semoga di perorangan mereka bisa tampil baik Kalau saya sebagai pelatih berharap Ganda Putra bisa merebut medali emas Ucap Heri Nomor perorangan badminton Seagames 2019 Dimulai hari ini Pada Kamis 5 Desember 2019 Indonesia menurunkan 10 pemainnya Dari 5 nomor yang dipertandingkan 6 dari 10 pertandingan tersebut Berstatus sebagai unggulan di nomor perorangan Badminton Seagames 2019 Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih